Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Agi Explore tentunya Untuk kali ini kita berada Di Kecamatan Besugi Tulungagung Teman-teman, lebih depannya di Pantai Indah Popoh Pantai yang Dulu sangat terkenal Di Tulungagung, bahkan Sampai ke Pelosot Desa Gak ada yang gak ngerti yang namanya Pantai Indah Popoh Sangat-sangat terkenal Dan sekarang kondisinya Sudah beda banget teman-teman Setelah berpuluh tahun Mungkin karena banyaknya Pantai-pantai baru sama tempat wisata Yang baru lah ya, yang lebih terkenal mungkin Jadi, suasana Jadi kayak gini Sayang banget lah ya Udah kumuk, udah terpengkelai Bahkan yang di area sini itu Sebuah pendapah Di mana para pengunjung itu Selalu di area Di sini tentunya Teman-teman lah ya Dan disiplin saya ini udah diperbukitan Ada sebuah vila-vila Beberapa vila yang udah terpengkelai Semua itu vila-vila teman-teman Jadi Bener-bener gak ada perawatan Namanya juga udah terpengkelai Yang pasti Udah gak dirawat lagi Oke Kita coba keliling dulu Ke atas Di sana ada Kayaknya penampakannya Sebuah makam Apa lah ya Coba Chinese Dari Desainnya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini sebuah Anak tangga Menuju vila yang di lereng sana Teman-teman lah ya Bismillah Assalamualaikum Itu patung-patung Yang masih di bawah-bawah Kayu di semak-semak itu Teman-teman lah ya Masih kelihatan Di atas sana juga Ada sebuah vila Ini Yang rumah besi kerangkeng ini Kayaknya dulu itu Apa lah ya Hewan-hewan apa yang dibiara Di dalam sana itu Lupa-lupa ingat Oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Disini juga ada semua Patung-patung semuanya Dilarang-larang Tunggu musim kat teman-teman ya Wow Villa ikan terbang Ternama sebuah vila yang ada disini Sebelah kiri juga Ada jalan menuju Oh melintas ke larang-larang Ini Rupanya Oke Wow Misi Assalamualaikum Sudah puluhan tahun bahkan Kak Ada panggungnya teman-teman ya Gak dirawat Masuknya Cuma pintu terkunci rapat Ini Di belakang vila Ini udah hutan teman-teman Itu yang sebelah kiri Ada anak tangga Menuju ke atas Itu keliling Dilerang-lerang Area Apa ini Wisata yang ada disini Wih nyamuknya men Ngeri banget Oke Kita belok kiri Amin teman-teman Yang kelahiran 90an ya Masih Anggarlah dipikiran Waktu Pantai Popo ini Cukup ramai Cukup terkenal Itu teman-teman Itu sepertinya kan Dari desainnya itu Mirip-mirip Makam Chinese Tapi cuma mirip Kita gak usah kesanalah ya Naik tuh Wow Suka turun Nyombak ujung sana Atas sana Teman-teman Banyak patung Oke Kita turun lagi Rumah Rumah kalau yang dibawah sana dekat pantai masih ramai lah ya orang-orang jualan masih ada cuman yang area sini yang dulunya ini paling enak di buat nyantai-nyantai para pengunjung ini teringat betul saya hari itu paling rame lah tempat sini karena tempatnya sejuk rindang ponpon juga besar disini kan ok Hai mainan anak-anak juga masih apa ini masih bagus seperti pengunjung kalau yang sebelah ini vila 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 layar itu temen-temen nama-nama ikan nama-nama vila disini kan dan sebelah kiri kanannya lagi vila apa itu ya suaranya ah tulisannya udah nggak selesai lagi tuh dulu waktu masih-masih usia SD lah ya kalau lulusan SD gitu kayaknya selalu ada wisata yang kesini arahnya ini teringat betul masih bener-bener hangat lah di ingatan ini temen-temen ini hanya belum lama tapi enggak taunya udah tua sekarang tadi pacel aja kalau ini udah lama sepi pengunjung karena banyak persaingan pantai-pantai tempat wisata yang paling lebih ramai ini ya sepi pengunjung akhirnya tepung kalah enggak terawal lagi tapi jejaknya masih jelas Hai hari itu enggak bayang semua hari-hari besar apa jelas acara yang namanya di pantai boboi enggak ada cerita yang terlalu sangat ramai temen sangat ramai di jamin hari itu ini mau gimana lagi kalau memang semuanya udah berbeda sekarang Oke kita keliling ke apa ya buah pendapat yang mana hari itu para pengunjung selalu bersantai-santai kita disitu Oke selamat menikmati selamat menikmati